Pemirsa dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini Al-Fakir Ingin mengutip Sebuah asar Sebuah kaul Yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya Riddallah yudrok Riddunnas La yudrok Pemirsa ayol ikhwah Azani azakumullah Ayahanda tercinta Luqmanul Hakim Memberikan pesan yang mendalam Tentang akidah Tentang tawhid kepada putranya Tentu Nasihat ini Tau'iyah ini juga diperuntukkan Bagi kita semua Riddallah yudrok Riddunnas La yudrok Artinya adalah Kehendak Allah Aturan Allah Ketentuan Allah Rule of game Allah Syariat Allah Yudrok Pasti bisa dilaksanakan Pasti bisa diterima Oleh seluruh Kalangan Termasuk adalah Makhluk Yang bernama Al-insan Ataupun manusia Walakin akan tetapi Riddunnas La yudrok Kehendak manusia Hacet manusia Keinginan manusia Keputusan manusia Pendapat manusia La yudrok Kenapa? Karena pendapat Keinginan Keputusan Antara manusia yang satu Dengan manusia yang lainnya Berbeda-beda Orang barat berbeda Orang timur berbeda Timur tengah berbeda Timur jauh berbeda Berbeda karena Kepentingannya Berbeda karena Solahiyatnya Berbeda karena Fikrohnya Berbeda karena Pemahanannya Karena itu Ayyul Ehwa Rahimani Rahimakumullah Kalau kita tidak ingin Berbeda Maka harus kembali Kepada syariat Allah Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Jika terjadi Perbedaan Di antara Hukum-hukum manusia Syariat-syariat manusia Aturan-aturan manusia Maka sudah saatnya Kembali kepada Aturan Allah Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa dimanapun Anda berada Dan kita semua Tentu mafum bahwa Syariat Allah Syariat Islam Itu bersifat Kafah Sempurna Mulai dari Urusan yang terkecil Hingga urusan yang terbesar Urusan individu Urusan berjamaah Bermasyarakat Bahkan Ngurus negara Sudah diatur Dalam syariat Islam Syariat Islam Secara kafah Bisa diterapkan Secara sempurna Hanya dalam Naungan Daulah Islam Yakni Daulah Khilafah Rasidah Ala min hajin Lubuah Sebagai akhir Dari Ta'iyah Yang Al-Fakir Sampaikan Ulama juga Berpesan Bahwasannya La izzata Illa bil islam La islama Illa bisyariah Wala syariata Illa bidawlah Wala daulata Illa khilafah Karena itu Maka ketika Kita bicara Syariat Hanya syariat Allah Syariat Islam Dan syariat Islam itu Bisa diterapkan Bisa memberikan Kemakmuran Rahmat bagi seluruh alam Dengan cara Diterapkan oleh negara Yakni negara Khilafah Warisan dari Rasulullah Sallallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Rab Ya Rab qu筊 Jrip полож Terima kasih telah menonton